Ketika Korea Utara meluncurkan percobaan roketnya ke arah Jepang kemarin, dunia intelijen pertahanan internasional menjadi ramai. Kita tahu Jepang negara yang paling gencar melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai pernyataan Jepang anti-Rusia dan tidak sejuh Ukraina di aneksasi oleh Rusia. Jepang punya sejarah panjang yang memang tidak suka Rusia. Dan kita tahu Korea Utara, pemerintahnya bisa berjalan panjang karena dua negara membuat Korea Utara ini sebagai benteng atas sekutu. Negara itu tadi adalah Rusia dan Tiongkok. Keduanya memelihara Korea Utara untuk menjadi seperti saat ini. Begini-begini, kita jabarkan tentang rencana Ukraina mau menjadi member NATO itu ibarat negara Meksiko menjadi anggota obornya Tiongkok atau Meksiko gabung dengan Rusia dalam fakta militer. Pasti Meksiko diinvasi oleh Amerika karena Meksiko adalah pagar atau benteng Amerika dari selatan. Ketika Putin mengatakan akan meluncurkan nuklir sebagai deterrent faktor atau faktor penggentar, sesaat setelah pernyataan itu, meluncurlah roket ke arah Jepang dari sisi timur semenanjung Korea dengan mengatakan uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal itulah deterrent faktor atau kode keras, don't mess around with Russia, wahai Jepang. Kata-kata tersebut keluar lewat Korea Utara, dititip oleh Rusia. Semakin menarik ini perang Ukraina karena Rusia main dua kaki dengan cantik. Sisi Eropa Timur dan sisi semenanjung Korea. Di sisi Natuna Utara, kayaknya dapat dipastikan Tiongkok saat ini sedang memanaskan enjin perangnya di sana. Kapan ini menjadi bencana dunia? Kita sudah mengatakan jauh-jauh hari sejak tahun 2019, di mana Menteri Keuangan kita kan sama, dia-dia juga. Kita mengatakan ubah strategi ekonomi bernegaranya karena ini bukan masa dunia dalam ekonomi normal, ini dalam war. Maka ekonomi dan strategi bernegaranya harus berbasis war, warfare. Economic at war berbeda dengan economic at normal condition. Awalnya perang dagang, kemudian perang petrol, dan perang komoditi, lalu perang biologi, kemudian perang cuaca, dan kita ingatkan selalu, di awalnya perang dagang, di akhirnya perang militer. Sudah siapkah kita? Indonesia maksudnya, sudah siapkah? Video dan pesan itu banyak, dan telah menyebar ditonton banyak orang, namun banyak yang skeptis. Siapa bos men? Kok berani-berani menantang pakar ekonomi dan pakar pertahanan negeri Wakanda yang sangat mumpuni? Ya bukan siapa-siapa om, bos men mah wong, butuh, ngaku pinter. Hanya ada sedikit informasi, ya kita bagi ke masyarakat, biar masyarakat yang menilai, apakah benar akan ada perang militer? Apakah benar akan minyak mentah ke 100 dolar? Apakah benar BBM akan naik? Listrik akan naik? Harga pangan akan naik? Mending harga naik, kalau ternyata stoknya nggak ada, karena dunia perang. Semua negara nyetok buat rakyatnya. Wakanda adalah negara yang dibuat supaya menjadi negara pengimport dengan rendahnya produksi. Maka sekarang, stoknya tidak ada, bukan hanya mahal, tapi ya sudah. Semua sudah terjadi. Ada dua analisa besar saat ini. Akankah perang dunia ketiga terjadi di mana blok Rusia, mantan Soviet, ditambah Tiongkok, dan Korea Utara, serta plus kemungkinan Wakanda di satu sisi, kemudian di sisi lawan. Eropa Barat, NATO, Amerika, plus sekutu Amerika. Analisa pertama, kalau Ukraina didiamkan, dibiarkan untuk Rusia, oleh NATO, dan oleh Amerika dikasih ke Rusia, Ukraina tersebut, dilanjutkan dengan perang diplomasi, maka selesai. Tidak ada perang dunia ketiga. Selesai. Analisa kedua, Amerika, sekutu, NATO, dan Eropa Barat, menyiapkan tentara di battleground, atau perang darat, dalam jumlah besar. Seperti di Normandi di tahun 1942, atau seperti di Saudi di tahun 1090-an akhir. Kemudian mencoba membebaskan Ukraina, maka perang dunia ketiga bisa terjadi. Perang dunia ketiga akan terjadi, karena ketika NATO-CS membangun kekuatan di Eropa Timur, atau di Eropa Barat, untuk masuk ke Ukraina, maka di sisi timur, di Indo-Pasifik, Korea Utara bergerak menakal ke Jepang dan Korea Selatan, lalu Tiongkok pasti masuk ke Taiwan. Amerika CS terbelah konsentrasinya. Hal terburuk di semua posisi, Amerika dan sekutunya kalah. Maka dunia punya New World Order baru, yaitu Rusia dan Tiongkok yang berkuasa. Ini sebuah peluang game changing, kalau Wakanda di bawah New Mind, karena pasti memilih membangun kekuatan nasional, selagi mereka perang, dengan printing money, kemudian membangun secepat kilat kekuatan nasional berbasis mineral, rempah, dan raja maritim kuasai Selat Nusantara. Terima kasih. Terima kasih.